Halo Bosen gue, sumpah Langsung aja ya Bosen aman Bosen gue bukaan terus Langsung aja ya, jadi pada kesempatan kali ini Kita akan podcast kembali bersama youtuber Sukabumi Yang katanya nih, telah membeli mobil mewah seharga 1,4 Luar Ngeri gak tuh? Seperti apa keseruannya? Saya izin terus, hanya di yoin-join Mari join Yoin-join Di muka bumi, ini khususnya di Sukabumi Karena ada lebih dulu daripada kita Yes or no? Ikut aja lah Bisa ya, merendah gitu ya Orang tuh kalau udah tinggi pasti merendah Kalau kita masih aneh tapi udah meninggi Salah sekali itu Kalau meninggi nanti gak enak jatuhnya Sakit, sakit, sakit Itu curhat kayaknya Apa kabar baru sehat? Alhamdulillah, sehat sekali Salam Corona Salam Corona dulu Lu sama gue gak pernah tiap ketemu Gak usah Gue udah hatam tentang lu Lu udah tau luar dalem Iya, udah tau luar dalem Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Baik-baik saja Baik dong Udah nikah kan ya? Udah Lu doang yang belum nikah disini Waduh, nyesel gue Jadi dia doang yang belum ya? Iya Sukanya sama laki Gak usah dikak Gimana ya, dari kemarin Gue udah selalu menegaskan Dia itu suka sama laki Gue pengennya sih dia sembuh Oh gitu, apa jangan-jangan lu mantannya dia juga? Sempet mau Wah, gue diserang oleh dua orang Ini ceritanya ini Lebih baik ya itu padamkan dulu aja Oke, kita padamkan dulu aja Karena saya belum ke situ Nanti takutnya jadi headline Jangan sampai lah Ini by the way Anda kan youtuber di Sukabumi juga nih Iya, salah satunya Kita satu daerah Betul Lu mungkin termasuk senior kita Secara prestasi dan karya di Sukabumi Gak enak bilang iya gitu maksudnya Gak apa-apa Kalau dibanding kita aja Gak apa-apa, kita emang ngejebak biar sombong Sebenernya bawaannya gue pengen sombong sih Karena biasanya Ria itu sangat Diagungkan banyak orang Iya, dan Ria itu bisa jadi sebuah apa ya Sebuah apa Upaya untuk Upaya untuk kita jadi terkenal Nah Ria itu siapa sih? Itu Youtuber juga Ada youtuber juga Oh iya, ada youtuber Sukabumi juga kan Youtuber Sukabumi juga ada Ria Dia udah lebih lama juga kan Iya, gak usah bassnya Iya, gak usah bassnya Bassnya ada lagi Jangan sampai keluar anak lagi Jangan sampai keluar anak lagi Jangan sampai keluar anak lagi Ini kalau boleh tahu Nama Youtubenya kan Grid Dhani Iya Kalau nama lengkap Nama lengkap itu Dhani Nur Hakim sebetulnya Dhani Nur Hakim Ya, Dhani Nur Hakim Pakai L, bukan R ya Oh, pakai L Iya, pakai L Itu kadang orang-orang suka sotau itu tuh Anda jangan sotau makanya Iya Sotau apa? Ini menginapkan Kayak di data segala macem Kadang orang itu gananya udah ditulis Nur Hakim Masih diganti lagi Nur Hakim Oh iya, jadi Sotau Anda Iya Nur Hakim ya Oke Nur Hakim Kenapa namanya Youtubenya Grid Dhani ya? Sebetulnya nama Oke Iya boleh di Oke, jadi nama Grid Dhani itu sebetulnya diambil dari sebuah film Ada nama filmnya kalau gak salah The Illusionist Itu film Sulap Dan sebetulnya gue dulunya magician Nah, gue pengen punya nama panggung sebetulnya Nama panggung pesulap Kalau misalkan Dhani Nur Hakim Panggil Dhani Nur Hakim Kan kurang enak ya Ya nyari lah nama panggung Nama Grid Dhani Iya sih emang Sampai sekarang Itu Grid Dhani Tapi magiciannya masih bisa Masih bisa Boleh doang Boleh Perlihatkan dulu nih Wah, awal yang sangat nih Awal yang menarik nih Oke oke Boleh dong Ini gue disini punya rokok nih Iya Nih rokok ini kita simpen aja kesini Gak ada kan Kita gosok-gosok lagi dia muncul lagi tuh Kan Ini kalau misalkan gue ngerokok Orang itu kan masukin mulut Kalau gue ke idung Gak bisa gitu ya 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 Jadi caranya sebetulnya kayak gini tuh Ini tuh kesini diumpetin kesini tuh Oh gitu Kok gue bongkar ya Gak bisa gitu ya Gak bisa gitu ya Walau Balaupun Untuk orang-orang yang di fairness itu Kayanya akan sangat marah Tapi emang banyak juga orang-orang yang Apa ya Mungkin Sekarang itu kan Platform digital kayak Youtube ini kan Menjadi salah satu Kita buat cari panggung Ada juga orang yang udah jago sulap Dia ngebongkar-bongkar juga Iya sih Dengan atas nama mengajarkan Dengan atas nama mengajarkan Bongkar-bongkar juga Dan dapaknya Tidak menjadi pelajaran tapi jadi adsense buat dia mungkin disitu mungkin itu oh iya 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 disini bebas belum mau netes kok gak apa-apa sih, gue juga aman asal di tengah-tengah aja enak banget ya cari aman, kalo kita bukan cari aman cari tujuan, belum ketemu-ketemu makanya dari itu kita undang kita minta doanya, kita minta supportnya karena kan sekarang musim kolaborasi musim pansos musim pansos itu terlalu kasar terlalu patuh gitu soalnya gue orangnya susah ngebohong ya gimana ya, kalo gue mau pansos dibutuhkan pansos dibutuhkan hari ini tapi gue beneran ini deh kepo itu belajar sulap atau majestri itu berapa lama sih? sebetulnya untuk salah satu atau beberapa trik dalam hitungan menit ada yang udah bisa maksudnya, oh maksudnya lu otodidak gitu gue belajar otodidak oh gak ada gurunya ada, tapi gak secara formal gue belajar gitu enggak jadi secara teknik pembelajaran itu dari guru dan secara pengembangan ya kurang lebih kayak gitu berapa lama tuh? dari sekitar tahun 2000 berapa ya apa lagi gue, sekitar beberapa tahun lumayan sih sekitar lima tahunan mah ada gue main sulap hipnotis juga gue main sih bisa hipnotis jangan lah jangan kayaknya itu lewat aja lewat aja tapi sebetulnya gue sebelum sebelum gue belajar sulap itu hipnotis dulu nah kenapa gue belajar sulap? karena salah satunya itu ketika kita pengen ngehipnotis orang, kita butuh pendekatan nah salah satu metodenya biar gue deket sama orang baru itu gue main sulap nah baru gue bisa ngehipnotis dia gitu sebetulnya dengan pendekatan itu bisa? belum nikah kan? ya bisa nanti buat kecewa juga ya nambah-nambah skill ya japri aja lah buat harganya ya siap 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 ya bukannya lu juga bisa sulap dulu kalau gak salah ya kan bisa serius gue bisa menghilang lagi sayang-sayangnya bukan menghilang ketika ditagi utang itu jurus utama udah ngaluri ya itu pasti gitu jadi jadi sebelum maksudnya youtube dulu atau sulap dulu? sulap dulu dan dulu pernah di youtube sulap juga? sempet cuma karena sulap itu buat gue itu terlalu ribet terlalu ribet untuk dimainin di youtube karena harus update terus permainan kan sementara kita butuh gimmick-gimmick baru atau update-update terus sementara di youtube kan gue harus upload itu sering kalau gue kehabisan ide kurang kreatif sih sebelumnya gue bisa aja sebenernya kurang kreatif sih makanya gue cari cara yang lebih aman lagi ini yang youtube nya udah 55 ribu subscriber kurang kreatif apalagi kita gak ada kreatif-kreatif sampah ini ini udah niat sih gue niat aja sih jadi sampah iya bener sih gak apa-apa, sampah kan bisa di dailur ulang bisa di geboy kan? iya bisa pikiran yang udah monetnya sebeda ya lebih bijaksana lebih dewasa ya itu biar keliatan keren aja sih aslinya gue busuk siap dari sulap terus ke apa lagi di konten youtube nya langsung ke konten-konten sekarang sebenernya nyoba-nyoba podcast juga awalnya vlog dulu tuh ngevlog cringe kayak gitu kan sempet awalnya sih dari 2016 sempet ngevlog-vlog kayak gitu pas rame-ramenya youtube lah pokoknya di Indonesia gue sempet mulai disitu vlog dulu cuma karena ada aturan baru channelnya ketutup itu yang ditutup sama youtube tapi gue ju banding ya diterima lagi dari situ gue bikin motovlog bikin motovlog karena motovlog males jauh-jauh vakum lagi nah barulah gue bikin lagi vlog terus udah bikin vlog ya nyambung ngalir 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 akhirnya pindah ke konten yang sekarang sih yang sekarang lebih fokusnya ke ukulele sih musik tapi spesifik ukulele nah ini sih yang gue menarik gak di masalah ukulelenya gue gak gue gak nyangka loh yang namanya ukulele itu ternyata pasarnya gede nah itu yang gue gak gue gak nyangka itu gue juga sama gak nyangka awalnya emang gede ya pasarnya ya? pasarnya sebetulnya lumayan loh itu ada pasarnya itu dikhususkan segmennya itu untuk anak-anak kayak SMP, SMA kayak gitu iya sih biasanya anak-anak sekolah yang anak-anak masih seneng-seneng nongkrong kumpul-kumpul kayak gitu istilahnya kem-keman lah iya iya gue juga kurang ngerti apa itu kem gue cuma istilahnya kem-keman anak-anak kayak gitu ukulelean tapi enak sih kalau udah punya pasar gitu enak ya kalau udah punya pasarnya pasarnya jelas tuh enak ya misalnya jualan ya tau aja gue tau gue juga kan gitu ukulele udah lama juga belajarnya itu untuk ukulele sebetulnya gue baru begitu gue apa penasaran nih pengen punya ukulele gue belajar-belajar sebetulnya dari dulu gue sempet seneng musik bahkan main musik dari dulu dari SD sebenernya sempet seneng musik nah dari situ band-bandan biasalah jaman-jaman alay dulu ya band-bandan kayak gitu cuma sempet ketunda karena alasan ya ini kayaknya kurang gue gak bakal naik dari sini pindah ke beatbox gitu oh pernah juga beatbox juga gue main kayak gini itu kenapa enggak dilanjut itu nah itu jadi uangnya susah oh iya jadi uangnya susah jadi di Sukabumi itu ketika kita main beatbox itu banyak capnuhun oh gitu iya serius gak dibayar sama-sama gak dibayar kecuali gue keluar kota itu sedikit makanya pindah ke sulap sulap lumayan sama hipnotis oh kalau dibanding ini kayak hipnotis sih gue tau kalau hipnotis lumayan bisa jamret juga kan bisa itu salah satunya gampang banget ya pasalnya sangat jelas sekali iya itu jelas sekali jelas sekali makasih 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 edukasi gak apa-apa edukasi edukasi semayang tuh dari situ sempet gue belajar bayar orang kayak gitu dan balik modal dari manggung dari ngajarin oh serius oh ngajarin orang juga sempet ngajarin juga kan ya biar dapet duit aja sebetulnya gue belum ahli-ahli banget cuma so ahli aja pada saat itu tapi orang yang diajarin bisa sih berhasil luar biasa ya luar biasa sekali emang saya beruntung pada saat itu tapi unik nih gue sempet nih pas belajar sulap sama hipnotis itu karena waktu itu apa dasar agama gue kurang kuat gue sempet jadi agnostik atheist kayak gitu tapi nanggung kalo sekarang sampe maksudnya sampe sekarang oh engga dong engga gue udah tempat harusnya iya oh jangan ini menarik konten gue oh biar clickbait udah ulang ulang jadi gue ateis gak bercanda bercanda gimana gimana lumayan buat thumbnail ya jadi gue ateis ternyata ateis tapi dulu tapi dulu tapi dulu lanjut lanjut karena di hipnotis itu kan belajarnya itu kita tentang psikologi terus kita kenapa pikiran kita seperti ini terbentuknya seperti ini ya itu dari sugesti-sugesti yang terbentuk informasi di sekitar ngebentuk kita terus gue berpikir oh berarti kenapa gue beragama yang gue anut sekarang kenapa gue beragama islam karena gue dilahirin di islam dong blockerin gue islam dong waktu itu gue mikirnya gitu karena dasar hipnotis kan kayak gitu tapi kesini kesini gue pelajarin oh engga gitu juga ada yang gue temuin sih sebetulnya sampai pada akhirnya lu menemukan jalan yang sekarang iya yang sekarang oke gini deh kita angkat aja deh ngomong-ngomong gue dan Indra juga sejujurnya apa kita berdua juga tertarik terhadap hal-hal magic sebenernya walaupun kita gak bisa tapi kita tertarik dan bahkan kita juga sempat baca-baca beberapa referensi tentang magician nah lu pribadi nih selaku yang pernah terjun ke dunia itu yang pernah mengajari dan sebagainya hingga hingga sekarang ini pendapat lu gimana sih terhadap orang-orang yang menilai bahwa magic itu adalah ilmu sihir nah gitu padahal sebetulnya kan itu kalo referensi dari berdua yang kita baca itu bukan sihir bener gak? terikat betul kalo dari lu sendiri itu gimana? nah jadi orang-orang itu banyak yang menganggap sihir kenapa mereka menganggap sihir karena mereka gak ada referensi lain ya dong contohnya gini gak tau ilmunya mungkin pertama pasti gak tau ilmunya terus mereka gak pernah belajar juga tentang magic atau hipnotis itu terus ya kalo misalkan dokrin mungkin punten ya ini mah dokrin-dokrin di daerah-daerah tentu mungkin hal-hal yang gak bisa dimengerti biar cepet nemuin jawabannya oh ini gaib nah pasti kayak gitu nah jadi sesimpel itu sebetulnya enggak sebetulnya enggak kayak yang tadi aja contohnya rokok bisa hilang padahal ternyata tangan yang main kartu bisa berubah padahal ternyata triknya permainan tangannya kayak gimana ya kayak gitu sih sebetulnya tapi sulap kalo misalnya udah disebut gaib berarti itu sulapnya berhasil nah itu betul sepakat gue iya 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 kita harus diem biarin aja biarin mereka dengan proaksinya bener bener karena cara gak langsung itu adalah salah satu bentuk takjub dari orangnya ya dari orang yang melihatnya ya betul biarin aja sulap dengan rahasianya gitu jangan ga usah dibongkar-bongkar lah itu rahasianya apa istilahnya rahasia itu adalah hal yang berharganya toh ketika kita kasih tau mereka juga paling mereka bilang oh doang oh cuma gini doang apalagi kan di plus 6-2 tuh plus 6-2 itu ketika kita kepo udah tau yaudah gitu aja ga menghargai seninya gitu kebanyakan ya tapi ada sebagian orang juga yang apresia terhadap sulap itu artinya lu memberikan bahwa untuk menilai sesuatu itu adalah harus dari dasar ilmunya karena ilmu itu sangat berharga dan tidak bisa disepelekan begitu saja nah ya bidiii gritami terima kasih kita tidak menyangka loh saya sudah diangkat terima kasih gua khawatir sih bentar lagi gua di jatuhin ga sekarang ga sekarang 5 menit lagi gua aja masih lama masih lama oke oh gitu ya bener bener sih ya harus teliti lah istilahnya jadi jangan sampai kita termakan oleh ya isu-isu yang ga penting iya sih kadang gua pribadi juga apa ya suka kesal gitu mending kalo bener mending kalo iya gitu nah itu kenapa dampaknya sekarang orang Indonesia itu banyak yang kemakan sama hoax karena mereka ga punya teliti ga tabayun lah istilahnya ga tabayun iya lu ngerti kan tabayun engga sambil setelah itu ashadu dua kali gua di gitu liat dua kali di gitu liat sebelumnya dia sadat sama gua oke menarik ya dari magic aja udah menarik kalo balik lagi ke ukulele deh oke ukulele ke ukulele ukulele yang mau gua angkat adalah bagaimana tanggapan lu pribadi tentang ukulele yang sebetulnya itu kan adalah salah satu bentuk alat musik yang sebetulnya apa ya yang sebetulnya punya passion sendiri yang sebetulnya punya warna sendiri nah biasanya bagi seseorang ada juga yang egois karena dia mementingkan kesukaannya terhadap warna yang dia sukai oke nah dampaknya adalah mereka tuh banyak yang menjelek-jelekan ukulele secara tidak langsung maupun langsung iya kan contoh nih maaf nih tapi jangan kesinggung oke gak apa-apa contoh masa gitar gitu senar dari nilon nilon kan layangan misalnya nilon kan layangan oke 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 nah itu pendapat lu gimana kalo udah kayak kalo menurut gua itu orang terlalu belum dewasa sih ya jadi tahap pembelajarannya itu belum sampai ke tahap yang bener-bener dia sampai ke tahapan kebijaksanaan karena dalam musik itu kan kita berbicara tentang kedewasaan ibaratnya gini deh kita misalkan disini punya beberapa menu makanan ada dong yang makanan kalian gak suka ada ada yang makanan kalian suka ada apakah kalian harus menjelek-jelekan makanan yang kalian gak suka oh tidak enggak itu sama-sama makanan kan nah dalam ukulele pun sama seperti itu sebetulnya dan aslinya itu sebetulnya ukulele itu kan dari Hawaii ada Hawaiian kayak gitu iya iya bisa di search lah di youtube ukulele Hawaiian iya gua tau itu iya nah justru di Indonesia itu punya genjrengan istilahnya kentrungan lah ya itu sebetulnya budaya atau ciri khas tersendiri di Indonesia kalo di luar coba cari deh yang kentrungan kayak gitu ada gak sih? oh itu ada di coba aja kalian cari riset aja memang bener lah sedius? lo bisa tau sih gak? enggak gua tau gua tau ukulele sama kentrung itu beda beda oh beda ya? di Hawaii itu adanya ukulele aku gak tau sama sekali disini adanya kentrung sebenernya kentrung itu lebih kepada spesifiknya gaya bermain atau genjrengan seperti pengamen sih iya kenapa gua mainnya disitu? pertama karena pasar gua disitu iya sih lebih menjual aja iya lebih menjual lagi dan subscriber lebih banyak iya betul dan yang kedua itu unik unik kenapa? uniknya itu dia ya itu suaranya khas terus kita bisa ngulik-ngulik misalkan tuning ini dari tuning kalo misalkan ukulele Hawaiian itu kan tuningnya standar GCA kalo misalkan di ukulele kentrung itu kita bisa naikin sampe tinggi banget nah disitu kan kita misalkan pengen pake tuning yang tinggi senar gak kuat senar gak kuat nih senar bawaan kita coba dong pake senar yang lebih kuat senar yang lebih kuat apa? yaitu senar raket nah itu iya kreatif dong iya iya bener jadi suaranya lebih ngecring lebih dapet sebenernya kreatif kalo kita udah terjun kesana asik sih sebenernya iya sih apalagi kalo dapet adsen dari sana waduh sangat setuju sekali itu apalagi kalo asetnya dibagi-bagi ke kita wooo mimpi hahaha tidak mungkin kalo viewersnya banyak kenapa engga hahaha kecuali lu bisa main wule lah lu bisa oh bisa dong kok gua gak bisa sayangnya gua gak bisa lu mau keluar sekarang gak? daripada semakin kita nyambung gua gak nyambung ya gua gak nyambung gue sendiri disini jadi kita mau berhasil lagi atau lewat aja nih gua ngumpet di bawah aja jangan dong jangan masih keliatan hahaha justru kalo tidak tau itu harus saling saling ilmu agar tau saling berbagi ilmu agar tau iya justru yang gua mau angkat sekarang ukulele itu gimana caranya bisa si kentrungan itu digabungin sama musik-musik lain sih sama musik modern juga ya iya bisa masuk gua setuju sih justru jadi unik soundnya jadi khas banget jadi khas udah pernah nyoba? udah sempet bikin kayak akustikan aja sih oh akustikan aja hasilnya gimana? hasilnya asik sih sebetulnya luar biasa cuma pada saat itu soundnya jelek jadi kurang tapi di channel gua bisa dilihat sih ada yang udah beatbox sama ukulele silahkan promosi channelnya lo greet dani ya nanti kalian subscribe asik nanti kita simpan ya linknya dibawah ya dan kalian yang nonton saya disini yang subscribe channel ini ya biar banyak subscribe-nya eh kita tuh serius ya kita masih sumber jagung banget loh gak apa-apa kita masih 2 bulan ya gak 2 bulan gak 2 bulan udah hampir 5 bulan sih cuman cuman kita belum fokus waktu itu masih pertama kali kita bikin channel itu sebelum corona oke cuman ketika kita mau bikin channel eh bikin channel bikin video ketika kita udah punya banyak referensi mau gini gitu gini gitu ternyata kita disikat sama corona oh gua inget gua inget dia kena corona oh kenapa dia kena gak gitu terhambatnya gua gak lupa juga sih gua kira itu corona ya terhambatnya itu karena susah kumpul dengan kru-kru kita gitu ada pembatasan itu ya ada pembatasan itu jadi kita susah ya sebenernya kita minta support aja lah ya pastilah tenang lah nanti kita doang lagi nanti ikut banget sih guys lu yang mulai yang mancing-mancing gini gini nomor rekeningnya nanti saya kirim anjir kita mau di sumber kita gak pake rekening kita pake wesel masih musim kadang-kadang kita kirim lewat alpamer juga oke justru kan kalo menurut gua sih kita jangan pesimis sama seumuran jagung lah dan kalo misalkan gak ada usia seumuran jagung mana ada jagung yang mateng cakep gak gue betul 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 dan gua pun dimulai dari nol sebetulnya dari nol bahkan sampe sekarang gua masih pake hp kok tapi udah optimal dan berhasil nah iya optimalin yang ada aja lah iya lah luar biasa luar biasa sangat luar biasa sekali nah kalo berbicara musik berhubung rekan gua tidak terlalu tau soal kulele yang gini kalo mulai kalo mulai tau nih anda ini sebenernya siapanya koregor ya kok mirip iya kok mirip ya bener lu orang keberapa kayaknya yang bilang kayak gitu ya berhubung ini konten apa ya podcast kita saling berbicara dan saling tau satu sama lain kita berbuka aja lah kasih tau lah yang belum tau siapa koregor siapa koregor tinggal pake kukuk ya mirip mirip banget itu koregor itu sebetulnya masih ada apa ya masih ada satu keturunan sama gua satu keturunan iya dari nabi adam dari nabi adam aduh gua mau bilang mbak sih tapi memang iya juga iya iya tapi tapi cringe tapi ya itu ya cringe tapi ya cringe tapi ya memang iya juga sih memang iya mbak banyak juga yang bilang kayak gitu mungkin karena warna kulit gua sama kayak koregor eksotis enggak sih gua ngeliatnya gak kesitu apa dong gua ngeliatnya keprestasi yang sama anda sepertinya sedang menjilat saya hihihi berdua dikatakan gua barusan boong ya daripada dikatakan menjilat gua kok jadi gak ada hubungan darah gak ada lu nanya gitu serius serius gua Ada ini aja gue subscriber dia juga sebetulnya Gue suka nontonin konten kontennya dia Gue seneng juga gue sama dia Corigor Satu arah satu warna satu wajah Wihdiih Luar biasa memang Kayaknya harus undang Corigor kesini nih Amin ya Aminin aja Minimal sekarang kawenya lah Iya iya sebelum ke yang asli Silahkan ngerokok dulu aja Kopinya kopinya nih Oke siap aja Sorry nih ya disini ini aduh seadanya kopi berapa ini minta bilnya aja yang gua bayarin nah ngomong-ngomong soal kemiripan nih ada mitos katanya kita ini di muka bumi punya kembaran 7 bener pendapat satu itu gimana berhubung sekarang lu mirip dengan seseorang yang mungkin udah banyak orang kenal bukan mitos emang fakta sih karena kadang emang kalau misalkan gua lihat orang di jalan juga kayak sih pas di sapa bukan gua gondok pernah kayak gitu gimana gitu kan ini mirip itu itu bukan mitos kayaknya itu fakta deh fakta karena di lapangan ngebuktiin kayak gitu kan gitu kalau dari lu mungkin kenapa jadi gua ya penasaran kalau dari sudut pandang lu gimana ini kan bertiga iya iya memang kan the whole ginger itu ada karanya kan ya kalau salah kan ada fakta bahwa satu orang itu mirip ada di dunia ini ada 5 sampai 7 kalau nggak salah kalau nggak salah lebih mungkin ya kalau bisa kalau bisa kalau bener iya gua juga ada kembaran sih nggak usah ngarah nggak usah ngarah gua sebenarnya ini gua nanya sih ya siapa kembarannya enggak lah enggak lah enggak salah enggak usah diperbanyakan dia suka marah-marah dia kalau gua ngaco makanya gua terlalu basukulele lagi aja deh biar gua diam biar lu diam ya karena ga ngerti gua nggak ngerti itu jadi bener ya jadi sebenarnya lu setuju bahwa hal itu adalah fakta bukan mitos setuju sih kita sebagai manusia punya tembaran 7 ya bisa kurang bisa lebih mungkin ya bisa kurang bisa lebih nilai positif dan negatifnya bagi lu yang merasakan sekarang banyak yang bilang mirip sih nilai positifnya ya ya gua mungkin kalau misalkan di YouTube ada ada comment ya makin naik video gua ya realistisnya kayak gitu terus orang jadi apa ya ada ada satu cache atau apa ya misalkan ih lu mirip ini gitu kan kita kan disini bisa kita kan disitu bisa ngebuka bahan obrolan disitu iya iya apa apa ya apalagi ya misalkan eh kita ada mirip-mirip nih orang misalkan bisa ngangkat juga kan tema-tema kemiripan itu ya mungkin masih banyak lagi bahkan negatifnya kayaknya cenderung nggak ada ya negatifnya hampir nggak ada mungkin kalau negatifnya di sudut orang yang nyinyir aja ya yang nyinyir aja apakah anda nyinyir eh ngapain lu muka dimirip-miripin koridor jangan saliin gua anjing gitu jadi anda bersyukur ya ya yang 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 gua lihat itu adalah salah maksudnya dari statement lu barusan lu menunjukkan bahwa bahwa lu itu adalah menyingkap pihak tersebut dengan rasa kita syukur ya harus kita harus berdamai dengan diri tuh dengera anak-anak gua lagi gua lagi gua lagi gua diem gak dari tadi ga lu bawa-bawa mulu karena lu diem gua bawa-bawa makanya lu jangan diem aja gua mau apa lagi lu habisin semua ya udah aja terus hal terakhir sebelum sebelum ke sesi terakhir karena anda sangat sibuk saya lihat ya enggak santai oh sampai jam 10 juga bohong-bohong kita janjim pagi jadinya malam hahaha hendak itu sibuk dia pagi kalau janjim pagi malam sorry ya tadi ada keperluan dulu nggak apa-apa sih kita ngikutin yang subscribernya lebih banyak gitu kalau misalkan subscriber kalian lebih gede gua mungkin enggak diikutin ya Oh ya udah sorry enggak jadi seharusnya enggak seharusnya kan kalau misalnya subscriber kita lebih banyak ya tahu diri aja maksudnya berarti ya berarti artinya kalau subscribernya kalian lebih banyak kalian enggak tahu diri itu itu tujuan itu tujuan oke enggak ya luurusnya untuk saling tahu diri agar terbentuk kerjasama yang baik wih luar biasa sekali bijak-bijak iya dong harus bijak so bijak sih lebih tepatnya lebih tepatnya dia udah bikin gua senang masalahnya jarang-jarang gua punya rekan host ya kerjasama temenan gak pernah gua jalan-jalan dikasih lah itu kan gua sih pengennya itu jadi nilai jual gak tapi gak ngejual-jual itu berarti hal itu salah oh iya iya harus melajar dari situ berarti gua sekarang harus ngangkat-ngangkat lu ya lu harus sahadat pokoknya sama Dany balesnya lu terus sahadat nah ngomong-ngomong gimana nih kelanjutannya katanya di video terakhir anda anda membeli mobil mewah seharga 1,4 miliar luar biasa sekali iya ceritain ceritanya nih karena di endingnya anda lagi tidur itu jadi awalnya si salah satu rekan gua itu katanya butuh duit karena dampak dari korona lah terus dia nawarin tuh mobil setengah harga dia beli 1,4 M nawarin ke gua setengah harga sih dari awal lumayan lumayan lah itu 1,4 4 bagi 2,700 tuh gua nego-nego kan ya adalah rekening gitu kan di rekening sekitar lah ada buat DP 200 sisanya sekitar semingguan lagi adalah buat lunasin dealnya di 600 juta dealnya dan mobil udah dikasih udah gua bawa pulang udah diserahin udah diserahin udah udah jadi milik gua itu cuma pas gitu gua bangun dari tidur tapi gapapa tapi lu percaya kan bahwa bukan apa namanya bukan jangan 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 mimpi terlalu tinggi tapi mimpi lu ya kependekan iya kan bener bener gak? iya sih kalo misalkan mimpi gua panjang saat itu udah dirumah kali mobil tapi disitu ada pelajaran loh kadang orang kan suka nyimpulin sesuatu dari yang apa yang dilihatnya saja tidak secara detail ke dalam gitu kan di kulik sampe mateng banyak juga yang ngira gua beli mobil sampe ada yang nge-WA oh bener bukan beli mobil gua bilang wah ini orang tonton sampe abis biar ada adsen akhirnya kan kalo yang nonton sampe abis mereka paham tapi kalo misalkan mereka nonton setengah kayak apa sih cuplikannya doang ya mereka ngiranya gua beli mobil apalagi cuman judulnya doang apalagi cuman judulnya doang ya gila aja gua punya uang dibeliin mobil harga segitu rumah aja belum beli masih punya akal lehat gua yang pertama berarti kalo soalan mobil niat aja dulu semoga menjadi doa yang kedua kalo untuk soalan videonya makanya tonton sampe abis baru berpikir secara kritis luar biasa yang luar biasa ini yang luar biasa grit tadi bukan gua kenapa jadi gua yang ditemuk tangan gini gini dan rencana lu ke depan lu kan sekarang udah punya youtube selama berapa tahun? setahun fokus setahun loh jadi pembelajaran setahun setahun setelah berpenghasilan rencana lu ke depan sekarang dari sekarang? rencana gua sih gua mau fokus juga di youtube dan juga mau bikin-bikin lagu kayak gitu dari ukurla juga? dari ya intinya musik tapi yang masuk dengan pasar gua sih karena jiwa gua itu sebetulnya ada jiwa-jiwa musiknya juga tetep gak bisa lepas dari dulu itu kita juga berarti harus ada jiwa musik kenapa? biar bisa kolaborasi hahaha gak juga betul 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 gak juga gak gak juga gitu juga gak gitu gak gitu ya jangan memaksakan jangan memaksakan gak perlu skill ya ketelusan hati aja ketelusan hati aja ketelusan hati ketelusan hati lu apa tuh? ketelusan hati lu? pasus hahaha gak kesit wah lu mematahkan gua terus aduh parah-parah lu mungkin dah sebelum ke penutup kenapa beliau sibuk rencana ke depan ketanya di musik terus ada lagi sebelumnya? hmmmm cukup sih kayaknya cukup aja gua juga bingung sih sebenernya gua juga bingung tadi abis sama lu semua gitu kan ukulele gua gak ngerti iya mobil pajara gua gak punya gitu kan gua mesti nanya apa? gua berp... apa namanya? bermaksud berpengerti iya tapi lu udah abisin di awal gak? jadi kita mau ngomong berdua terus dan dia di atas kan kayaknya gak harus itu saya jadi penonton aja oke dan mungkin apa ya sebenernya sih gua ingin ngobrol lebih panjang cuman berhubung lu sibuk dan kita sok sibuk oke siap gak apa sok sibuk aja nanti sibuk beneran kok pokoknya kita baru sangat-sangat terima kasih atau mungkin sebelum ke penutup ada yang disampaikan dulu ke kita atau ke penonton mungkin buat penonton ajalah boleh silahkan sekalian buat semuanya buat gua juga kalo menurut gua sih kita harus dihidup di dunia itu harus punya sebuah karya tapi jangan lupakan kewajiban itu sih oke luar biasa sepertinya dengan kesimpulan tersebut saya tidak perlu menumbuhkan kalimat bernutrisi disini anda meringankan beban saya boleh tepuk tangan dulu terima kasih ya nanti kita highlight aja ya kita highlight aja ya kita highlight aja ya oke siap terima kasih biasanya kita tuh kalo podcast selalu bikin kalimat bernutrisi terakhirnya dan gua pun baru loh ngomong lepas kayak gini di podcast masa sih? sekarang gua baru diundang itu namanya tuh gak kan jatuhin jatuhin kok jatuhin ini aneh ya daripada dijatuhin orang lain itu saya jatuh sendiri aja harus sigap lebih dulu ya harus sigap lebih dulu oke mungkin itu saja ya terima kasih buat grid tadi yang telah hadir kita doakan semoga youtube nya lancar amin amin semoga penghasilannya berkat amin amin semoga karyanya semakin membaik amin dan kita bisa kolaborasi kedepannya bersama-sama oke amin dan gak hanya kita berdua ya untuk itu bersuka bumi khususnya dan yang tidak yang luar dari khusus adalah di luar suka bumi juga ya kita bisa kolaborasi bersama amin oke mungkin itu saja mungkin tidak ada kesimpulan untuk hari ini karena ternyata narasumber sekarang kita telah memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa dan akan kami jadikan kalimat kalimat bernutrisi yang biasanya itu dari saya pribadi kalimat bernutrisinya adalah kita itu sebagai seseorang harus berkarya tapi jangan pernah melupakan kewajiban gitu bukan sih itu betul sekali saya ulang ya oke ulang lagi sebagai manusia capek aja kita ulang ya kalimat bernutrisinya adalah sebagai manusia jangan lupa berkarya dan jangan lupa pula melaksanakan kewajiban kita casted grid danni terima kasih terima kasih sudah mengundang kesini ya kita juga sama-sama terima kasih banyak ya luar biasa oke jadi so gitu aja video dari kita ya kita udah ngobrol seru banget sama grid danni ya jangan lupa like, subscribe, and share video kita supaya video kita eh supaya channel kita lebih maju dan membaik amin dan jangan lupa juga subscribe channelnya grid danni ya nanti kita simpen aja cantumkan aja channelnya di bawah disana banyak banget buat lu yang suka musik yang suka musik budaya indonesia ya yang suka ukulele juga langsung disitu channelnya keren banget pokoknya gitu aja jadi see you next time di video selanjutnya hanya di join join mari join